Tak ada perak, tak ada emas. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Ada seorang pria di gerbang indah. Sejak lahir, ia tak mampu berjalan. Pekerjaannya meminta-minta uang. Bolehkah saya mendapat sedikit uang? Ia bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Kedua murid itu menatapnya. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik. Pandanglah kami, kata Petrus. Pria itu menyangka akan diberi uang. Padaku tak ada perak maupun emas, kata Petrus. Tetapi aku punya sesuatu yang dengan senang hati akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kata Petrus, Berjalanlah! Petrus memegang tangan orang itu dan tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Ia berdiri dan berjalan. Ia pergi bersama Petrus dan Yohanes ke halaman Ba'id Allah. Lihatlah, ia tidak hanya berjalan, namun juga melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Biasanya orang-orang melihat dia di pintu gerbang. Mereka tahu ia cacat sejak lahir. Tapi sekarang, ia bisa berjalan dan meloncat-loncat sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Semua orang takjub. Petrus memberitahu mereka tentang kuasa dia yang telah menyembuhkan orang itu. Ia memberitahu mereka tentang Yesus. Setelah itu, banyak di antara mereka memutuskan untuk menyikuti Yesus juga. selamat menikmati。